Saudara wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka dan sejumlah bakal caleg PDI Perjuangan belusukan sambil menempelkan stiker Ganjar Pranowo Presiden. Gibran dan bakal caleg PDIP menemui warga sambil menempelkan stiker bergambar Ganjar Pranowo Presiden Indonesia 2024 di rumah warga serengan kota Solo Sabtu pagi. Selain wajah Ganjar juga ada wajah Presiden Jokowi dalam stiker tersebut. Belusukan Gibran dan sejumlah bakal caleg PDI Perjuangan sambil menempelkan stiker Ganjar merupakan komitmen Gibran untuk mendukung bakal caleg muda PDIP. Kita juga ada instruksi dari partai mas yaitu untuk memasang stiker dari Ganjar Pranowo Presiden 2024 sebagai support moral kita sebagai kader PDI Perjuangan. Ini merupakan bentuk dukungan juga ya mas dari mas Wali untuk caleg-caleg muda potensial gitu. Ya kemarin waktu pembicaraan di KPU kita ketemu di KPU mas Wali juga support juga akan mendukung caleg-caleg muda seperti itu. Nah mungkin ini adalah salah satu cara mas Wali untuk mensupport kita. Partai Gerindra berkunjung ke markas Partai Gelora di kawasan Patrakuningan Jakarta Selatan. Gerindra menjajaki koalisi dengan Gelora mendukung bakal Capres Prabowo Subianto. Gerindra berharap dukungan Partai Gelora menambah kekuatan koalisi kebangkitan Indonesia Raya yang kini didukung empat partai parlemen. Dari partai non-parlemen ada Partai Bulan Bintang yang telah menyatakan dukungan buat Prabowo di pemilihan Presiden 2024. Informasi tentang Gibran yang menempel stiker foto Ganjar Pranowo di Solo serta Partai Gerindra yang berkunjung ke markas Partai Gelora akan kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV. Di Solo ada Widi Nugroho dan di Jakarta ada Sindi Permadi. Selamat petang teman-teman. Saya ingin ke Widi terlebih dahulu. Widi, jadi bagaimana ceritanya penempelan stiker foto Ganjar Pranowo yang dilakukan oleh Gibran Raka Buming dan juga bakal caleg PDI Perjuangan tadi pagi itu? Ya Nilo dan saudara selamat sore. Memang tadi pagi wali kota Solo yang sekaligus kader PDI Perjuangan Gibran Raka Buming berkeliling di wilayah Serangan dan juga Pasar Kliwon. Ini merupakan kegiatan Gibran untuk berusukan ke wilayah-wilayah yang mungkin kurang dikunjungi ataupun tengah dalam sorotan dalam artian memang membutuhkan banyak perhatian dari pemerintah. Gibran khusus datang ke wilayah tersebut untuk melihat warga kemudian mengajak serta para bakal calon legislatif dari PDI Perjuangan terutama yang muda-muda dan sires potensial untuk diajak berkeliling berkunjung ke rumah warga sekaligus menempelkan stiker dari Ganjar Pranowo Presiden 2024. Ini merupakan instruksi dari DPC dan juga DPP untuk mensosialisasikan calon presiden sekaligus mensosialisasikan bakal caleg yang akan berlaga di pemilu pada 2024 mendatang. Dan Gibran sendiri memang sudah dari awal, sejak awal para bakal calon legislatif ini mendaftar ke KPU sudah berkomitmen untuk mensupport atau membantu dalam proses kampanye nanti dan pra-kampanye seperti yang dilakukan pada pagi tadi dengan berkeliling beserta para bakal calon legislatif sekaligus mensosialisasikan bakal calon presiden dari PDI Perjuangan. Dan pada tadi pagi memang ada inisiatif dari Gibran untuk mengajak sejumlah bakal caleg berkeliling bersamanya melihat kondisi warga. Sekaligus para bakal caleg ini menunjukkan kepada Gibran daerah-daerah mana di wilayah daerah pemilihannya yang perlu untuk mendapatkan atensi lebih dari pemerintah. Milo. Baik, dari Widi yang berada di Solo kita akan temui ada Sindy Permadi yang berada di Patra Kuningan, Jakarta. Ini adalah lokasi pertemuan antara Partai Gerindra dan juga Partai Glora. Jadi, Sindy, apa respon dari kader Partai Glora saat Partai Gerindra ini datang ke markas Partai Glora? Ya, ini lu sebenarnya pertemuan ini juga adalah pertemuan yang sudah dijadwalkan karena memang kalau arah dukungan dari Partai Glora sudah dari beberapa waktu lalu disampaikan akan mengarah kepada bakal calon presiden Prabowo Subianto. Hari ini diwakili oleh sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mewakili DPP Partai Gerindra melakukan silaturahmi sekaligus agenda utamanya adalah memastikan arah dukungan dari Partai Glora. Sebenarnya pola yang sama juga dilakukan kepada Partai Non-Parlemen sebelumnya yaitu adalah PBB, menyambangi media senter ataupun juga kantor DPP untuk memastikan dukungan. Nah, kalau hari ini pertemuannya bisa dibilang berlangsung secara singkat. Ada alasannya, yaitu ada dua. Yang pertama adalah karena komunikasi di antara dua partai politik ini memang sudah berlangsung cukup lama. Dari bulan Maret 2023, komunikasi intens, baik itu formal maupun informal, sudah dilakukan secara berikala. Kemudian alasan yang kedua adalah karena kedua partai politik ini mengklaim memiliki visi, pandangan, persepsi yang sama. Ini yang menjadikan mengapa pertemuan ataupun juga rencana kerjasama ini berlangsung lebih mulus. Ditambah per 7 Agustus 2023 kemarin, Partai Glora menyebut sudah mendapatkan surat yang isinya adalah hasil konsolidasi dari 38 dewan pimpinan wilayah yang di tingkat provinsi, yang juga sudah dikonsolidasikan ke 514 dewan pimpinan daerah di tingkat kabupaten kota yang bulat sepenuhnya mendukung, dukungannya ataupun juga untuk pemilu. Mereka semua mau mencalonkan Prabowo Subianto sebagai presiden di pemilu 2024. Dua hal ini yang menyebabkan mengapa pertemuan pada hari ini berlangsung secara lebih singkat. Ada kesepakatan yang dihasilkan, yaitu adalah akan adanya jadwal deklarasi, memang akan disesuaikan juga dengan agenda dari kedua partai politik, tapi targetnya akan dilakukan masih pada bulan ini juga, yaitu adalah akhir Agustus 2023. Kita dengarkan dulu nih loh pernyataan dari sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani berikut ini. Pembicaraan, omong-omong tentang kemungkinan Partai Gelora bisa memberikan dukungan kepada Pak Prabowo sebagai calon presiden dari Partai Gerindra sudah kami lakukan beberapa kali, dan hari ini kami merasa perlu untuk menformalkan pembicaraan itu, dan yang kami bersyukur tadi ditunjukkan bagaimana DPD Partai Gerindra di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, kota, dan DPW Partai Gelora di tingkat provinsi di seluruh Indonesia semuanya sama. mengharapkan agar DPP Partai Gelora bisa memberikan arah dukungannya dalam pil pres 2024 yang akan datang kepada Haji Prabowo Subianto. Dukungan dari Partai Gelora tentu akan semakin menggendutkan atau menguatkan koalisi yang akan mendukung baca pres Prabowo Subianto, memang ini juga tidak ditampik, bisa jadi menghasilkan tantangan yang akan berupa kesulitan dalam menentukan cawa pres ataupun membagi kursi menteri saat apabila menang dalam pemilu 2024. Tapi Gerindra menyebutkan akan fokus lebih dahulu dalam penguatan pemenangan pemilu 2024 milu. Baik, Cindy Permadi, terima kasih atas informasi Anda. Dan sebelumnya juga ada Widi Nugroho yang berlangsung dari Solo, Jawa Tengah. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih.